Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya, setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk keduakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan membahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa, kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 811 bilion dollar atau turun sekitar 0,36%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.800an, Ethereum 1219, BNB 245, XRP 0,35, Dogecoin 0,077, Cardana 0,26, dan Polygon Matic berada di rutan ke 10 dengan harga 0,79 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, walaupun penurunannya hanya kurang lebih 0,7% guys. Top performernya adalah XRP dengan kenaikan 1,16% ke 0,35 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, semalam kita kembali mendapatkan data yang cukup penting sebenarnya dari US, yaitu adalah Core PCE Price Index atau tingkat inflasi di Amerika Serikat jika kita mengeluarkan makanan dan energi. Dan pada kenyataannya, datanya keluar sesuai dengan ekspektasi di mana terjadi penurunan sebesar 0,3% dari yang awalnya 5% menjadi 4,7. Dan dengan adanya hal ini, saya juga sampaikan di video kemarin bahwa kalau misalnya memang keluar datanya sesuai dengan ekspektasi alias menurun ke 4,7, maka dari sana kita mungkin akan melihat market cenderung tidak terlalu volatil alias sideways gitu guys. Tetapi kalau misalnya kita menurun kemarin ke 4,6 atau 4,5 alias lebih signifikan daripada yang diekspektasikan, maka harusnya market bereaksi ke area yang positif. Tapi pada kenyataannya, kita tetap sesuai dengan ekspektasi di 4,7%. Walaupun menurut saya tetap ini adalah sebuah berita baik harusnya ya guys. Karena kita terus-menerus melihat ada penurunan tingkat inflasi secara konsisten gitu. Walaupun angkanya kadang tidak terlalu signifikan seperti yang terjadi di sini, hanya sekitaran 0,3. persen penurunannya. Oke, jadi itu yang perlu kalian ketahui guys. Untuk sementara data inflasi sepertinya menunjukkan hasil yang cukup positif, kita bakalan lihat lagi tentunya untuk bulan-bulan ke depan apakah hasil ini akan terus berlanjut. Kalau iya, artinya kalau misalnya CPI dan juga Core PC Price Index terus menunjukkan perbaikan dan penurunan secara konsisten, maka semakin cepat kita bisa melihat the Fed mungkin untuk segera consider untuk tidak lagi menaikkan suku bunga dan mungkin stay di suku bunga yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum pada akhirnya mereka akan memutuskan untuk pivot atau cut rates. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah benar-benar definisi hukum itu bisa dibeli guys. Asal ada uang, Anda aman. Kenapa? Disampaikan di sini, Bitcoin Rises and SPF atau Sam Bankman Freed moves into parents' home as part of 250 million bail deal. Belum terlalu lama, Sam Bankman Freed ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara, kemudian dimasukkan ke pengadilan. Sekarang beritanya, ini mungkin baru selang 1 atau 2 minggu guys. Dia udah bisa bebas. Oke. Dengan uang jaminan sebesar 250 juta dolar. Oke. Uang yang dia hilangkan itu puluhan miliar dolar guys. Dan cukup. Dengan 250 juta dolar. Ini pun mungkin uang users juga yang dipakai. Dia bisa keluar bebas sekarang dan kembali ke rumah orang tuanya. Oke. Ya walaupun itu mungkin, ya bukan yang diharapkan gitu ya. Kembali tinggal ke rumah orang tuanya sebagai part of the deal ya. Artinya sebagai bagian dari dealnya, dia bisa bebas dengan uang jaminan 250 juta dolar. Plus juga dia terus tinggal di rumah orang tuanya. Tapi itu akan jauh lebih baik tentunya daripada dia harus di penjara gitu kan. Mendingan di rumah orang tua tentunya. Tapi, ya ini menurut saya adalah sebuah berita yang cukup memprihatinkan gitu. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang menderita di luar sana. Oke. Semua aset mereka hilang. akibat kehilangan dari kasus kolapsi FTX kemarin. Oke. Dan dengan santainya, dia di sini, oke, itu bisa keluar hanya dalam kurang waktu 1-2 minggu. Setelah ditangkap gitu. Dan hanya dikasih jaminan 250 juta dolar. Bagaimana menurut kalian guys? Oke. Kalau saya pribadi sih, sebenarnya cukup prihatin gitu ya. Bahwa ini menunjukkan secara nyata banget gitu. Bahwa kalau hukum itu sekarang bisa dibeli gitu. Oke. Bahkan di negara sekelas Amerika pun. Kalau uang kalian banyak, bisa aja. Bebas-bebas aja gitu kan. Dan kalian, yang kita-kita gitu, yang kecil-kecil, justru kalau misalnya kita melakukan kesalahan kecil saja, kadang hukumannya bisa lebih besar daripada mereka-mereka yang melakukan kejahatan besar seperti ini. Tapi justru mereka dibebaskan dan kita yang dihukum lama gitu. Jadi, apa mau dikata, itulah yang ada sekarang. Gitu ya. Jadi, itulah yang kedua. SBF sudah keluar dari penjara dan sudah bebas, bisa happy-happy lagi di luar dengan uang yang sudah dia curi dari para users FTX. Kemudian, kita bakalan rangkum juga untuk seminggu terakhir ini, kira-kira apa saja yang sudah terjadi di dunia cryptocurrency guys. Nah, untuk highlight utamanya adalah soal perusahaan core scientific yang merupakan penambang yang cukup besar, penambang bitcoin yang cukup besar, perusahaan penambang bitcoin, yang kemudian filing chapter 11 bankruptcy, alias mereka menyatakan bangkrut. Dan sebenarnya mereka juga sudah kesulitan sebenarnya secara finansial gitu guys. Dan kemarin di bulan April itu terpaksa menjual kurang lebih 9.618 bitcoin-nya. The company was forced to offload 9.618 bitcoin in April to stay operational. Other bitcoin miners also feel the pinch and are pursuing various means to protect their operation during the unextended bear market. Jadi, ini juga yang sudah kita bahas beberapa kali sebelumnya guys. Ketika kita melihat crypto berada, khususnya bitcoin ya, berada di harga yang rendah dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan semakin mencubit gitu ya. disini kesilangnya pinch, mencubit gitu para penambang bitcoin, sehingga lama-kelamaan nggak bakalan mampu bertahan gitu. Si Core Scientific saja di bulan April kemarin sebenarnya sudah kesulitan, dan terpaksa harus menjual 9.618 bitcoin untuk tetap bisa beroperasi guys. Bayangkan, itu di bulan April, apalagi sekarang yang harganya sudah sisa belasan ribu. Kita juga nggak tahu ya, perusahaan-perusahaan mana lagi yang menambang bitcoin yang kemungkinan bakalan kesulitan secara keuangan, dan bisa jadi harus dipaksa untuk antara stock operasionalnya, atau kedua dia bisa memilih untuk melakukan yang dilakukan Core Scientific di bulan April, menjual semua bitcoin yang sudah berhasil mereka tambang selama ini. Walaupun sebenarnya kalau opsi kedua ini terdengar agak sedikit kurang masuk akal ya, kenapa? Karena misalnya mereka menambang sudah dari kemarin harga bitcoin di 69 ribu, 50 ribu, 40 ribu, kalau misalnya mereka jual semua bitcoin itu gitu ya, ya harusnya mereka jual dalam keadaan loss yang cukup besar gitu. Ya kan? Tapi ya nggak tahu lah, kita bakalan lihat perkembangan selanjutnya seperti apa, cuman pada intinya, kalau misalnya kita semakin lama melihat bear market ini terjadi, maka kemungkinan masih akan ada banyak sekali penambang-penambang yang mulai bertumbangan. Kemudian yang kedua juga ini berita yang sangat menggelitik gitu ya, Jadi ini menurut saya agak lucu gitu ya, FTX menyatakan bahwa untuk dana yang kemarin mereka donasikan, ada yang didonasikan ke politik gitu ya, para pejabat dan juga kalau nggak salah sih, SBF sih lebih dukung ke arah siapa guys menurut kalian? Demokratik ya? Pada demokrat ya harusnya ya? Nah, dia itu udah menyumbang mungkin puluhan juta dolar guys ke sana. Oke, dan juga tentunya ada eksekutif lainnya di FTX yang menyumbang ke sana ke sini dan ada kontribusi. Nah, dana, donasi, dan kontribusi tersebut katanya itu akan dicoba untuk dikembalikan gitu. Alias diminta balik gitu, kemarin saya udah donasi nih, diminta dibalikin gitu. Jadi ini saya nggak tahu gimana caranya bisa seperti itu gitu ya, artinya uang yang sudah kita donasikan, yang sudah kita kontribusikan, kok bisa gitu? Kita mau minta balik lagi. Saya nggak terlalu ngerti teknisnya, tapi itulah yang dikabarkan di sini. Gitu ya, jadi ini adalah kabar yang menurut saya cukup menggelitip gitu ya. Udah donasi ke salah satu partai, tapi pada akhirnya pengen diminta balik uangnya. Kemudian, Celsius Amash 30 Potential Biders for its Asset. Withdrawal Motion Approved. Jadi ini juga berita yang kemarin sudah kita bahas, bahwa kita melihat sudah mulai banyak platform yang melakukan pelelangan. Salah satu yang sudah selesai adalah Voyager Digital yang akhirnya dibeli oleh Binance.us. Dan Celsius juga sepertinya akan melakukan hal yang sama. Semenjak September disebutkan di sini, more than 125 parties have been contacted and 30 potential bidders have emerged. Jadi sudah ada 30 potensial orang-orang yang bakalan nge-bid gitu. Atau menawar Celsius ini. Keadaan keuangan terakhir Celsius itu adalah, mereka mempunyai lubang sebesar 1,2 miliar dolar dalam bentuk utang guys. Atau dalam kata lain, mereka mempunyai 5,5 miliar dolar dalam bentuk aset versus only, oh sorry, 5,5 bilion dolar yang dihutangkan kepada users dibandingkan aset mereka cuma 4,3 bilion dolar. Artinya mereka punya aset 4,3 miliar dolar, tapi utang mereka ke users itu 5,5 miliar dolar. Jadi masih ada lubang 1,2 bilion. Kita bakalan lihat siapa yang pengen gitu ya untuk membeli atau mengakuisisi Celsius dan tentunya memperbaiki apa yang sudah terjadi gitu. Mungkin diisi lagi lubangnya gitu untuk dibayar kembali, tapi tentunya ya aset yang lainnya semuanya sudah jadi milik nanti perusahaan yang mengakuisisinya. Dan seterusnya, kayak sini juga mulai lumayan banyak gitu ya. Yang terjadi minggu ini juga lumayan banyak. Visa juga terus melakukan adopsi. Kemudian FUD dari Binance yang dalam satu dua hari ini terlihat sudah mulai meredah ya. Suaranya mulai nggak terdengar lagi. Oke. Warranted or not, Binance has been at the center of controversy over concerns about its financial health and rumors that the exchange would become the target of a U.S. money laundering lawsuit. Jadi, kalau misalnya saya lihat sih, satu dua hari terakhir, FUD di Binance sudah mulai start untuk berkurang ya. Mereka-mereka mungkin sudah kehilangan gitu ya. Nggak ada lagi topik yang bisa dibicarakan untuk ngefud Binance. Selain mungkin berita-berita lama seperti yang tadi kita udah lihat, lawsuit soal money laundering. Sisanya soal yang balance sheet-nya, kemudian lain-lain sebagainya, itu sekarang mulai udah meredah. Suaranya nggak ada lagi kedengaran. Karena memang nggak ditanggepin lagi. Dan juga orang-orang mungkin udah merasa, yaudahlah ya, sampai sekarang juga masih fine-fine saja. Tidak ada yang terlalu mencurigakan dari Binance. Jadi, mungkin orang udah start untuk melupakan hal tersebut. Jadi, itu adalah kabar baik juga menurut saya. Dan sebelum kita masuk ke chart, guys. Untuk kalian yang masih mencari platform untuk dapat trading di semua aset kelas, saya rasa MiTrade bisa kalian consider sebagai salah satunya. Karena MiTrade, di sini kalian bisa trading di semua aset kelas. Mulai dari crypto, forex, komoditas, saham, metal, index, itu semuanya bisa. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di MiTrade, deposit minimalnya hanya 50 dolar. Kebetulan, mereka juga lagi ngadakan event di mana kalian bisa memenangkan reward hingga 1,5 juta rupiah. So, untuk teman-teman yang tertarik, bisa aja langsung mendaftar dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Deposit minimal 50 dolar. Dan kalian bisa langsung memanfaatkan berbagai fitur yang ada. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan, guys. Sekarang kita masuk ke chart-nya Bitcoin. Dan, saya ingin mulai dari 1-hour chart terlebih dahulu. Nah, yang perlu saya ingatkan, guys, kita sudah berada di tanggal 24 Desember. Besok itu Natalan. Otomatis, kemungkinan besar, terlebih lagi besok kan Minggu. Udah lah Minggu, Natal pula, gitu ya. Siapa yang mau ngeliat market, gitu, guys. Selain mungkin market maker, ya. Yang mungkin pengen mencuci orang-orang yang masih over leverage. So, untuk teman-teman yang merupakan trader, pastikan, kalaupun mau trading dalam keadaan seperti ini, harus aware, pasti banyak manipulasi yang terjadi. Gitu, ya. Dan volume pasti akan kecil, menurut saya. So, untuk teman-teman yang memang nggak hobi trading di range sideways seperti ini, ya, saya sarankan mungkin take a break dulu, liburan dulu, gitu ya. Karena kemungkinan kita nggak bakal melihat pergerakan yang terlalu masif. Mungkin sampai nanti tanggal 28, 29, atau bahkan di tahun baru nanti, 2023. Gitu, ya. Tetapi untuk sementara, secara price action, belum ada perubahan yang bisa saya bawakan, guys. Masih sama aja dengan yang kemarin sudah saya jelaskan. Selama kita mampu maintain di atas area yang saya highlight di sini, saya masih bisa melihat Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area 17 ribu. Bull seharusnya akan mencoba sekali lagi untuk dapat mendorong ke atas. Mungkin akan sedikit break di atas area high terakhir di sini. Nah, dari sini kita mungkin harus sedikit cautious, guys. Oke? Karena sekali lagi, saya masih merasa bahwa semua yang terjadi di sini itu hanya konsolidasi setelah impulsive move di sini. Cuma pertanyaannya, koreksinya akan berhenti di sebelah mana? Nah, apakah kita akan berhenti di 0,382 atau 0,5 atau 0,618? Oke? Mungkin kita bisa bantu juga dengan nanti trendline yang akan tercipta. Bisa jadi kita akan membentuk 2 wave, oke? Dan nantikan tentunya akan ada trendline di sini. Nah, ini akan membantu, gitu. Atau kita bisa jadi 3 wave, gitu kan? Untuk mungkin menuju lagi ke golden pocket sebelum pada akhirnya kita jebol ke bawah. Nah, trendline di sini yang kemungkinan bisa dijadikan peluang untuk short setup. Ya kan? Atau kalian yang hobi high risk mungkin bisa mencari. Katakanlah, misalnya kita sudah mendekati area-area yang lumayan signifikan. Kalau secara area horizontal, kalau kita lihat di 4-hour chart, maka di sekitaran area 17.200 ini akan kemungkinan provide some major resistance, gitu. Kemudian di sekitaran 17.300 juga sama. Jadi di sekitaran area range di sini, ini cukup make sense bagi saya. Mungkin kalau misalnya yang hobi high risk, ini bisa jadi peluang untuk mencari peluang untuk short, gitu ya. Tetapi, itu kalau yang hobi high risk. Dan saya rasa kalian juga perlu intinya konfirmasi lanjutan mungkin dengan mencari, katakanlah ada pattern semacam rising wedge kah, misalnya? Ya kan? Atau ada double top kah, triple top, misalnya sebelum pada akhirnya kita drop. Nah, itu mungkin bisa kalian manfaatkan. Tapi kalau kalian yang tipikal yang konservatif, mungkin kalian harus menunggu dia drop dari trendan di sini, kemudian consolidate, dan dari sana kalian baru cari setup untuk short. Oke? Sekali lagi, selagi kita tidak mampu reclaim di atas 18.500, bagi saya, semua yang terjadi di sini, itu hanya sebuah bearish retest, dan kita akan kemungkinan kembali at least nge-retest area low terakhir, 15.600, atau bahkan kita bisa jebol lagi ke bawah, next target tentunya ada di sekitaran area 14.000, 13.000 sampai 12.000 itu adalah area range yang menurut saya akan provide some major support. Gitu ya? Itu adalah di time frame besar. So, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.